Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi udah hari Jumat aja nih tanggal 18 November 2022 apa kabar buat teman-teman jibili semuanya juga harap semua dalam keadaan baik-baik aja sehat-sehat dan juga selalu tetap semangat nih kali ini jibili mau ngajak teman-teman untuk kita ke Beto ya Kota Timur melewati bandara dan kita ke belakang kita mulai keadaan hari ini di sana gimana yang katanya 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 itu pemerintah mau relokasi tapi tengah tahu lagi ya pemerintah mau relokasi penduduk yang tinggal di daerah Beto Timur ke tempat yang lain karena persiapan untuk pembangunan landasan pacu atau pelebaran lantasan pacu bandara dan juga pembangunan bandara persikete Nikololo Batu inilah keadaan saat ini di daerah Beto Timur di dalamnya terima kasih buat teman-teman yang udah like yang udah comment yang udah share yang udah dislike yang udah memberikan masukan input dan semuanya kepada dipilih semua kalian semua dalam keadaan sehat-sehat terus ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman disini ada eforia eforia untuk piala dunia teman-teman ada bendera Portugal dan di beberapa tempat juga sudah banyak teman-teman yang kita juga sudah mendukung negara masing-masing seperti Belanda Jerman Perancis tersebut lagi ya Portugal ya pasti Portugal ya di sini nih pendukung Portugal bukan lumayan banyak tapi memang banyak selamat pagi buat teman-teman semua yang ada di seluruh dunia Oke as lagi selamat buat teman-teman warga negara Indonesia yang sudah melakukan apa perhelatan KTTG 20 di Bali ramai juga ya semoga dengan ini menjadi titik balik perekonomian Indonesia untuk semakin maju lagi dan dilirik oleh para investor-investor dunia untuk membangun Indonesia yang lebih bagus lagi ya pastinya ya dan dengan begini pun juga akan terdampak mendampak apa terdampak akan mempengaruhkan negara-negara tetangganya nah seperti negara-negara ASEAN ya itu pun akan menjadi apa ya suatu acuan atau suatu apa orang bilangnya trigger ya bahwa trigger apa trigger ya gitu loh pokoknya supaya negara-negara tetangganya juga bisa ikut berkembang juga ikut merasakan dampak ekonomi yang semoga harga-harga barang pun turun semuanya teman-temannya itu yang kita semua harapkan ini adalah jalan yang menuju ke Beton Timur teman-teman oke bagaimana keseluruhannya kita stay tune aja di channel Jibili ini kita akan lanjut lagi karena jalannya masih goyang-goyang ini ya Insya Allah mungkin tonton depan sudah dilakukan pengastalan oke teman-teman setuju ya jangan dulu jangan dimatiin dulu jangan mati dulu jangan di skip teman-teman ini kita sudah masuk ke daerah landasan bandara ya sebelah teman-teman lihat itu ada pintu gerbang ini itu itu adalah landasan bandara internasional Presiden TNI Kuala Lombardi Jibili udah pernah melakukan ini teman-teman ya udah pernah melakukan video sebelumnya di sini ke Beton Timur sebelum Jibili maju saya lihat dulu takutin ada pesawat teknik wall landing apa gimana itu dalam lantasan teman-teman untuk hari ini pesawatnya kalau enggak salah hari Jumat ya hari Jumat Air Asia Indonesia yang menuju ke Bali dan pasar kalau besok nanti adalah batik air itu teman-teman lantasan teman-teman ada lapangan bula disini oke kita akan coba langsung ke kata ada spot pantai disini yang bagus di Beton Timur ini Jibili penasaran kalau Jibili belum pernah sampai di dalam ya ini sampai di sekolah ini teman-teman coba kita coba juga Oh tahun lalu Jibili kesini sekolahnya belum di Renault tapi sekarang udah bagus udah cantik tuh udah dicek ulang ya belum ini sih tapi setelahnya udah bersih lah udah bersih beda dengan yang jadi pernah datang sini tahun lalu adalah anak-anak atau warga masyarakat yang tinggal di seputaran atau di lingkungan di sini dulu di belakang teman-teman sekolah dasar negeri 8 marinir ya dulu yang dibilang kampung nomor ini di sini teman-teman ya maaf dulu dulu kecil enggak main sampai di sini teman-teman ya kita coba ke ini pantainya dimana nih pantainya ini kayaknya Jibili nyasar deh hehehe enggak nyasar Jibili kita jalani kemana yang penting ke utara ini ini adalah mau ke pantai ini boleh dulu itu ada kuburan ada kuburan disitu ya kita ikut jalan aja di sini ya kayu dipagar kubur-kuburan disini kuburan di bektownya mungkin teman-teman familia yang punya keluarga atau kerabat yang dikubur disini ya Oke kita menuju ke pantainya teman-teman ini adalah pantai yang ada di Beto Timur teman-teman kita coba ngedron ya teman-teman sebelum mulai jadi mau ngecek dulu flightradar ya teman-teman karena Beto ini kan dekat bandara jadi ya itu juga harus punya tanggung jawab ya teman-teman jangan sampai kita mengganggu lalu lintas penerbangan yang ada di daerah sekitaran bandara ini berbeda bandara disini nah jadi posisi deketin jadi dekat sama bandara nah jadi pakai ini aja sih aduh sayang teman-teman teman-teman ternyata no-fly zone disini jadi cuma bisa ngambil sebesar doang oke nggak apa-apalah ini dibidik cuma dari darat aja kita menyerang lagi ya ya semua tahu ya keadaan di daerah noktok ini adalah tempat pemakaman umum di Beto Timur ya teman-teman tapi di sana di depan sudah dikasih warning kalau yang meninggal yang dikubur di sini adalah orang-orang yang tinggal di daerah sini teman-teman jadi orang luar tidak boleh masuk sini lagi meskipun dulu pernah tinggal di sini mungkin aku udah pindah ke tempat lain jadi mereka memohon untuk tidak menguburkan jenazahnya di sini jadi hanya mereka-mereka yang tinggal di sini sampai detik ini dan itu adalah warningnya itu abisu pengenungannya kami komunitas Beto Tasi tidak menerima lagi jenazah dari dari desa yang lain sudah disetujui oleh alia alia disini sudah disetujui inilah apa ya capella ya tadi judul juga ngiring-ngiring sedap sih mau naikin drone disitu soalnya dekat bandara takutnya mengganggu ini mengganggu sistem radar pesawat gitu ya siang juga ngiring-ngiring sedap jadi buat teman-teman dimilih bukan mau ini ya jadi masih amati masalah drone jadi kalau kita punya drone ya tanggung jawab lah teman-temannya jangan dekat-dekat bandara kalau bisa ya biasanya kalau di tempat-tempat terbang atau melintasi menggunakan drone di daerah eh bandara kecuali kecuali kalau misalnya kita langsung seorang anggota kepolisian atau pemiliteran yang mendapatkan izin dalam tugas boleh tapi kalau kita sebagai warga biasa warga normal itu jangan siapa yang mau mempertanggungjawabkan kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ini teman-teman daerah betotasi ya kampung marinir namanya kampung marinir masih mengingat teman-teman kalian di sini ya semoga kalian masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang dulu pernah sekolah di sini SD Negeri delapan kampung marinir nah jadi paling senang mempertemukan teman-teman teman-teman yang lama bersilaturahmi lagi mengingat masa lalu yang dimana sekolah bareng di kelas bareng main main mainnya bareng kita temen-temennya kembali lagi ke samping atau kebelakang ada di belakangnya latasan pagi runway runwaynya bandara ini kalau benar-benar mau direnovasi atau runwaynya diperpanjang kita nggak bisa lewat sini lagi teman-teman jadi perumahan-perumahan yang tadi kita lihat di video tadi itu mungkin sudah nggak ada karena akan direlokasi oleh pemerintah katanya mau direlokasi ini adalah bandaranya teman-teman ada helikopter yang mau menjara teman-teman ada di sini yuk, ini helikopter menarik ya teman-teman bisa lihat ya terlihat nggak? terlihat... oh, putar balik dia helikopter putar balik oh ada pesawat yang mau take out jadi dia putar balik ada pesawat teman-teman yang mau take out kalau tadi helikopter putar balik yang teman-teman lihat ya teman-teman tetap balik tapi kok pesawat ini enggak dalam radar ya ini pada pesawat komersial teman-teman ya pesawat komersial teman-teman kita jamin tuh ini pesawat komersial ini pesawat James yang rutenya adil okusi diliswai kalau di boko juga ya kalau nggak salah ya kalau siap sih ini mau take off ini ini tuh turboprop ya kalau ngasih namanya turboprop ya dua baling-baling jadi dia nggak butuh lantasan panjang untuk take off pantas tadi helikopter putar balik tapi kok dia nggak ada dalam radar terflat radar ya apa belum teregistrasi Oh udah selain diwan roti tuh langsung oke kita lanjut lagi teman-teman supaya bisa tunggu sampai ah nanti ya resya ini tapi ya eh resya udah udah duluan kayaknya ya resya Indonesia hari ini harusnya sih tapi nggak tahu ya nggak lagi schedule kalau dapet yang resya lagi landing Wah koki banget itu dari sini tapi jangan di bawah jangan di belakang pesawat afterburner kalau bisa take off juga ya bahaya Oke itu deh teman-teman sekitaran Beto Tasi Kapu Marini dan juga jadi ada beruntung bisa lihat pesawat take-off dari pesawat James sayang dulu di bandara ada salah satu fast food Burger King yang buka cuma karena lagi pandemi nah jadi mereka tutup biasanya kalau dibilih kalau dibosen-bosen pengen makan fast food Burger belakangnya itu di bandara aja enak soalnya kenapa bisa lihat pesawatnya naik turun kita bisa lihat kita bisa video ini ya pesawatnya bisa take off atau landing atau mengumpul perumpang atau menaikkan perumpang gitu ya ya mungkin kedepannya berkecil yang dibuka lagi tapi coba tanya sama manajernya semoga mereka bisa buka secepatnya lagi teman-teman Oke teman-teman aja teman-teman jalan sebentar ya coba teman-teman semua terhibur ya teman-teman semoga teman-teman semua bisa ada senyum-senyum senyum sedikit mengingat gua juga sini dulu gua tinggal di kampung marinir nih ini bisa ingat teman-teman 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 ya dunia ini mendukung gimana ya bisa dikomen aja dibawah ya semoga timnya menang ada yang Brazil ada yang Argentina ada yang yang bilang Portugal ada yang ah Itali kesian sekali ada yang bilang ya siapa tahu mungkin Sweden bisa menang atau enggak negara-negara kita nggak tahu tiba-tiba mereka bisa menang ayo siapa tahu ya sampai di sini teman-teman dipilih ngajak teman-teman jalan-jalan Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir tetap semangat jaga diri lagi musim sakit di sini nih jaga diri banyak minum air selalu berdoa dulu sebelum melakukan sebuah aktivitas teman-teman dan juga tetap senyum open-minded jangan terlalu banyak negatif thinking terima kasih sampai jumpa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai 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 hai